Jumlah yang wafat tadi disampaikan cukup banyak dan kita semua berduka menyampaikan vela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Kemudian jumlah kasus juga tadi disampaikan makanya cukup tinggi. Pada hari ini kita menetapkan bahwa Jakarta ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin yaitu menjaga jarak aman atau biasa disebut social distancing. Ini mutlak harus dilakukan oleh semua. Bila sebagian tidak melaksanakan ini maka efektivitasnya akan menurun, potensi penyebarannya terus akan meningkat. Sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah, memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Itu melindungi diri kita, melindungi orang lain dan merupakan sikap yang bertanggung jawab. Sementara menganggap ini enteng dan tetap berkegiatan di luar meskipun posisinya sehat, maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain. Jakarta selama beberapa minggu ini kami terus anjurkan, tapi ini tidak bisa berjalan efektif jika tidak semua melaksanakan dengan disiplin. Karena itu, saya mengimbau kepada seluruh warga Jakarta, angka kematian 20 yang hari ini diumumkan adalah angka yang sangat banyak. Kita harus menghindari angka ini meningkat. Dan menghindari itu bukan semata-mata dengan meningkatkan fasilitas kesehatan, tapi dengan menghentikan pendularan. Hari ini di Jakarta ada 17.500 dokter.